Tapi ingat, gue udah paham bagaimana gue gitu say, gue tau ceritanya semua, siapa, bagaimana, apa, hubungannya bagaimana, nasib orang gak ada yang tau, jadi biaksanalah dalam bersikap, gue tau siapa di belakang lo, lo gak tau siapa di belakang gue, dan gue tau bagaimana cara gue bekerja, di belintah kermen udah dua kali, ya kan, hati-hati, jenjak digital itu masih ada, bakingannya juga udah males, kan bakingannya kemenang juga, Tadi ya, yang itu kan kalau ada apa-apa juga membantiknya baik banget, jadi ya hati-hati deh Halo Sobat Fakta Bangpin, ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta viral, seputar salah betas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini kabar heboh soal Iradiswana yang diadukan ke TNI AD Kita tau Iradiswana kemarin diduga menyerang Nikita Mirzani dan mengungkap siapa di belakang Nikita Mirzani, backingnya dan lain-lain, dan juga apa yang direncanakan oleh Nikita Mirzani Karena itulah, kemudian setelah video itu viral, Iradiswana mendapat banyak serangan dari fans Nikita Nah bagaimana ceritanya, sampai Iradiswana diadukan ke bos TNI AD, usai sendiri Nikita, yuk kita simak Kupas tipis tulis fakta Bangpin kali ini, like, subscribe, dan komen yang ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nantikan jarimu Kali ini kita lansir dari wow keren Iradiswana diadukan ke bos TNI AD, usai isu sindir Nikita Mirzani, salah alamat Iradiswana, belakangan diserang akun fake pasca beredar isu dirinya menyendir Nikita Mirzani Salah satu akun sempat berkunjung ke Instagram resmi kepala staf angkatan darat Namun malah dibalas Ira dengan reaksi tidak terduga Artis senior, Ira Rizwana, yang juga merupakan istri dari perwira polisi Jadi sorotan soal dugaan jadinya menyendir Nikita Mirzani Sejak saat itu Ira tidak henti-hentinya diserang oleh akun bodong alias akun fake Salah satu akun yang diduga fake itu malah berani berkunjung ke Instagram resmi Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SAM yang merupakan kepala staf TNI Angkatan Darat atau kasat Akun tersebut rupanya mengadukan kelakuan Ira yang merupakan istri perwira Akun itu menyendir etitut Ira yang suka kasar di sosial media Akun itu juga berharap pihak kasat bertindak tegas Pak Dudung Abdurrahman ada seorang perwira Atas nama Abu Bakar Tertusi 93 Punya istri yang bernama ceritanya emak Romlah Nah itu akun Instagram dari suami Ira Rizwana dan akun Instagram Ira Rizwana Sangat arogan sekali di media sosial Dan tidak mencerminkan sebagai istri perwira yang baik dan amanah Di TikToknya selalu mulutnya berkata kasar Mohon diperhatikan pak Karena sangat tidak baik sebagai istri perwira etitutnya di media sosial Selalu akun tersebut Sayangnya laporan akun itu terkesan salah server Alias salah alamat Pasalnya Ira bukan istri perwira TNI Melainkan perwira polisi Ira pun sempat muncul dan meminta maaf kepada kasat Atas kegaduhan yang terjadi Rupa-rupa ini Ad Dudung Abdurrahman izin berkenan Dilihat IG dan metode saya Kalau memang terbukti Mohon izin jenderal salah kamar Orang ini Dan salah institusi Ijin Mohon maaf bapak Kata Ira Sejumlah netter lupanya ikut memberikan dukungan pada Ira Akun fake yang berani menghujat iru ramai dikritik Karena gagal paham Beda institusi Woy Malu-maluin aja lo Ngadu di tempat yang salah Ujar netter Mbak N kurang piknik ya Pikniknya atau dagangnya kurang laku ya Semoga dagangannya laku ya mbak Biar bisa piknik Dan semoga sehat selalu ya mbak Lain kali jangan cepatan jari daripada otak Kalau ketik harus dipikirin dulu Wassalam Tutur-tur yang lain Kemudian Ini juga diposting oleh Makrom lah Atau Ira Rizwana Silahkan diselidiki Salah sayang Maafkan ya Insang Nasruddin Abang Haha Boleh dibuktikan Kalau memang saya berkata kasar Arogan Dan seperti rupa-rupa Dituduhkan Meta saya semua terbuka Gak ada Tuh Ditutupi Ini tuduhan serius Bang Sementara itu Ira Rizwana masih menganggap Tuh Dengan akun fake Itu serius Buktinya adalah Dia Sempat mengunggak Dan memention Pengacara Yang juga kenalannya Sebelumnya Ira sudah menyakal Kalau ia menyindir Sosok yang didugani Kita Ia malah Menganggap Netizen yang menyimpulkan sendiri Terkait video dirinya Yang menyentil Seseorang itu Tapi ingat Gue sudah Paham Bagaimana gue Gitu Saya Gue tahu ceritanya semua Siapa Bagaimana Apa Hubungannya bagaimana Masih orang Gak ada yang tahu Jadi Biaksanalah Dalam bersikap Gue tahu Siapa di belakang Lo Lo gak tahu Siapa di belakang Gue Dan gue tahu Bagaimana cara Gue bekerja Di belintas Kermen Sudah Dua kali Ya Kati-hati Jenjak digital Masih ada Bankingannya Juga udah Males Kan Bankingannya Semenang juga Lagian Yang itu Kan Kalau ada apa-apa Juga Ngebantuinnya Bahaya Sangat Jadi Hati-hati Bahwa Crazy Rich Asal Malang Suami istri ini Akan segera Dipanggil Bares Fim Bravo Kepolisian Indonesia Semoga Bapak-bapak Aparatur negara Bisa menjalankan Tugasnya Dengan baik Dan seadil-adilnya Dan sejujur-jujurnya By the way Crazy Rich Malang itu Lagi di Swiss Yang saya tahu Di Swiss itu Bisa menarau uang Dalam jenis Apapun Dan uang Apapun Dan Kalau di Swiss itu Kalau kita naruh duit itu Dijaga banget Ke Rahasiannya Jadi Segeralah pulang Ke Ziris Asal Malang